Hai foodies, welcome to weekend dish. Resep hari ini aku akan membuat cemilan viral ala Korea berbahan dasar kentang yang super ngeju. Yaitu potato cheese pancake atau hot dog. Cocok banget buat nemenin weekend kamu foodies. Ini dia bahan-bahannya. Pertama kita buat adonan kentangnya dulu. Masukkan 6 buah kentang yang sudah direbus. Tumbuk kentang sampai setengah halus. Tambahkan 30 ml susu full cream. Kemudian tumbuk kembali adonan sampai tercampur. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh lada hitam. Aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Kalau udah, masukkan 2 sendok makan maple syrup. Setelah itu, tambahkan 10 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk kembali adonan hingga semua bahan tercampur rata dan set. Jika adonannya sudah jadi, ambil adonan lalu pipikan seperti ini. Untuk isiannya, tambahkan keju mozzarella sesuai selera kalian. Ulangi proses ini hingga semua adonannya habis ya, foodies. Selanjutnya, panaskan pan yang berisi sedikit minyak. Kemudian goreng adonan pancake dengan api sedang hingga matang dan golden brown. Jangan lupa dibalik ya, agar tidak gosong. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Kemudian sajikan pancake kentang di atas piring. Nah, tinggal tambahkan taburan bubuk parsley deh. Tara! Potato cheese pancake-nya sudah jadi nih, foodies. Tekstur kentang yang lembut di dalam dan garing di luar dipadukan dengan isian keju mozzarella yang meleleh. Membuat pancake kentang ini enak banget, foodies. Jangan lupa re-cook ya. See you next week, foodies. Happy weekend! See you next week, foodies. Happy weekend!